Sekarang kita lagi naik clever antas hari Gue mau kasih tau ke Rizwan kenyamanan akord yang baru kita angkat ini Dengan sok mati Halo teman-teman semua, balik lagi ke channel Air Production bersama gue Rizwan Dan sekarang gue ditemuin oleh Rasit Rida Nah buat teman-teman yang ngeliat nih Di belakang ada velg, ada jok, terus ada t-shirt juga Ada jok dari beltenik Terus ada harness dari beltenik Ada setir Dan juga ada produk-produk dari Car Care dari Autogard Nah kita mau ngejelasin dulu sebelumnya Kalau direct garage ini dibuka untuk umum Jadi buat teman-teman yang kira-kira lewat jalan 4 mawati raya Lagi di selatan, mampir-mampir Mau mampir silahkan Kalau untuk opening hour nya kita aktif dari jam 12 siang Sampai dengan jam 8 malam Kenapa jam 12 siang? Karena memang kita aktifin jam segitu Kalau untuk tepatnya nanti akan kita taruh alamatnya Dan untuk patokannya lebih gampangnya itu ada di Sampingnya Total Buah Fatmawati Jadi kalau teman-teman mau mampir Mau gue silahkan Mau beli adat mobil? Mau beli adat velg? Mau beli jog? Mau beli kaos? Mau beli Car Care dari Autogard? Ataupun mau beli yang lain? Silahkan Asal jangan beli mobil aja Karena mobilnya gak dijual Mau bayarin ST lo? Boleh Ya boleh atau harganya cocok ya? Nah teman-teman Untuk di Elite Build kali ini Kita akan membahas tentang Cielo Kenapa gue ngajak Rida? Karena Rida ini yang nanti akan membawa Cielo nya Jadi Elite Build ini itu dibangun oleh Elite dari nol Si mobil Cielo ini Kenapa? Karena dari kemarin-kemarin kan mungkin teman-teman udah lihat Kita gak pernah ngebangun dari nol Untuk videonya Mobilnya udah setengah jadi Mobilnya udah setengah jadi Proyeknya teman-teman baru bisa lihat setengah-setengahnya Nah kalau ini kita akan ajak teman-teman untuk Tau gimana sih kalau Elite itu ngebangun mobil Dari nol Dari standar Dari standar benar Kalau untuk Cielo nya nanti full standar Ini teman-teman bisa lihat sendiri Habis itu nanti akan teman-teman Gue harap mau ngikutin nih Perjalanan modifikasi mobilnya Sampai akhirnya jadi Untuk mau lihat mobilnya gimana caranya Atau gimana penampakannya sekarang Yuk kita lihat bareng-bareng Nah ini untuk yang belum tahu Cielo kayak gimana Ini adalah mobil Honda Accord Cielo tahun 1997 Bisa jelasin di kita? Mesinnya 2200 cc F22 SOHC Yoi SOHC Single Overhead Cam Jadi camnya cuma satu teman-teman Jadi kalau ngomongin masalah cam cuma satu Udah gak zaman kerja paksa Jadi kita ganti pake H22 Sombong banget nih orang Yang camnya dua DHC Double Overhead Cam Jadi kerja sama Gak kerja paksa Kalau cuma satu kerja paksa dah Iya Kalau dua kan jadi kerja sama Dan kita udah siapin mesinnya Lagi di refresh dulu ya Iya Mesinnya kita pake H22 Bekas Accord Tiro R Tiro R Jadi mesinnya juga type R Gearbox nya juga type R Ini mesin standarnya Kayaknya HP nya sekitar 120 kali ya Mungkin Kalau ke dalam keadaan sehat ya Kalau ke dalam keadaan sehat Nah H22 itu Kalau sesuai spek di Wirkipedia 225 ya Iya Sekitar segitu Dua kali lipat dari mesin yang standarnya Gitu Nah ini kita bahas general dulu nih mobilnya Kalau untuk konsep sih ya Apa? Konsep mungkin teman-teman Kebayang nih Ini mobil mau dijadiin apa ya Mau dijadiin apa? Mobil bapak-bapak ini nih Iya yang katanya mobil bapak-bapak Yang cuma gede doang Ya kan Gede doang Gak ada tenaganya Boros Yang tadinya ada ngomong Kalau untuk street itu Ya Civic mas Bukan Accord Nah kita bukan akan Menjawab pertanyaan atau Omongan kalian itu dengan cara Membangun Accord ini jadi Street Atau track ready lah ya Track ready Track ready car Jadi kita akan mengusung konsep JTCC Buat teman-teman yang gak tau Ki belatnya ke JTCC Japanese Touring Car Championship Iya Daun 97 mobil ini Dijadikan salah satu senjata Buat Honda untuk berkompetisi di JTCC Jadi kita akan bikin Mobilnya Konsepnya seperti itu Cuma kita gak liveryan sih kayaknya ya Kita Kita lebih ke arah test car sih Lebih ke arah test car Jadi Kalau dibawa hari-hari jalan gitu Gak terlalu keliatan Repot banget juga Gak banyak anak kecil yang ngomong Eh mobil balap ya Mobil balap ya Karena kemaren terakhir mobil gue di liveryin Banyak anak kecil Bang mobil balap ya bang Mobil balap ya Enggak bukan mobil balap Nanti kita akan banyak perubahan di sektor body Seperti lipnya deh Ya Lip akan kita ganti pakai JTCC JTCC Wing Wing belakang juga JTCC Terus kalau untuk velg Kita akan menggunakan velg ring 18 18 Dengan Pendek yang Maksimal Ring 18 Ya kan Kita mendekin banget ya Ya Kita mendekin banget Jadi kita bikin semirip mungkin Seperti mobil JTCC Oke Dan Pasti teman-teman ngomong Loh nanti gak mesti pakai harian dong Jangan khawatir Nanti kita akan pakai Aircup Supaya gak terlalu repot Jadi untuk hariannya Jadi mobilnya bisa naik saat diperlukan Nah Untuk Gimana kalau misalkan kita kan Udah ngelihat bodinya udah nih Hmm Biar teman-teman tahu Gimana cara ngerasainnya Ini kita jalan-jalan kali ya Ya Kita bawa jalan Saat di jalan kita kasih tau juga teman-teman Rasanya kayak gimana nih Atau mobilnya mau dibawah seperti apa Iya Nanti sekarang kita sampai jalan-jalan Kita ngobrol-ngobrol masa itu Oke Oke Jalan kemana-mana Oke Kita jalan-jalan naik Cielo Nah ini mobil bekas apa anda Bekas direksi Oh bekas direksi Bukan bekas anggotan umum kan Bukan lah Hahaha Jadi ini Ini enak mobilnya Mobilnya enak Joknya paling kempes di belakang kiri Ya jadi gini teman-teman Buat sedikit info aja deh Sebenernya Kalau Kepercayaan kita Kalau mau bikin mobil itu Sama kayak bikin rumah Yang dikuatin dulu itu fondasinya Yang dimana fondasi mobil itu Adalah bahan dari si mobilnya Bener deh Ya Jadi menurut kita nih Kalau udah bahannya udah gak bagus Atau udah gak bener Nanti hasilnya gak akan maksimal Effortnya jadi terlalu banyak juga Betul Jadinya tuh Terlalu banyak Harusnya gak perlu Melakukan las-lasan Jadi melakukan las-lasan Memang sih Kata orang-orang Restorasi itu Wah tapi di restoran Buat teman-teman yang belum pernah ngelakuin restorasi Restorasi itu Pusingnya Setengah mati Kecuali memang Lo ada Mobil yang lo pengen Cuma ada satu Di Indonesia gitu Dan kondisinya hancur banget gitu Ya oke lah Ya oke lah Tapi kan kalau untuk mobil yang biasa Banyak di jalanan Ya lebih baik Mahal sedikit Tapi Cari mobilnya yang bagus Betul Gitu Kita nyoba mobilnya Ya Ngomongin masalah Honda Accord ini adalah Varian premiumnya Ya gak sih dak Yes Jadi Udah pasti bodinya lebih besar Dan suspensinya lebih nyaman Dibanding Civic Nah Sebenarnya Kenapa kita mengambil Cello ini Karena Gue sebagai anak Honda Dikit-dikit itu Mobil Kalau anak-anak muda jaman sekarang Mau bangun mobil Yang untuk Dijayain street racing Akan memilihnya Ke Civic tak Ya Jadi itu menurut gue Civic itu udah digoreng harganya Sampai kayaknya Udah mateng Udah gak perlu digoreng lagi Udah mateng tuh harganya 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 udah di atas Udah di plafon Iya udah paling tinggi lah harganya Kalau untuk ngomongin si Estillo ya Jadi Karena Saya sendiri punya Jadi saya sebenarnya Juga Seneng sih dengan harga kita Tapi buat temen-temen yang Mungkin Dananya terbatas Untuk Bangun mobil yang Dibikin street racing itu Bagus Platformnya apa ya Nah kita Kita mau coba Dari platform mobil yang Tidak begitu mahal Yang ada Ini mobil ini Sialo ini Bisa didapatkan Dengan harga 45 Sambil dengan 55 Ya Tapi gak Maksudnya kita gak ngomong mobil yang Sangat amat cakep ya Enggak Untuk harga segitu Untuk soal-soal lah Kondisi oke Masih layak di bawah jalan Masih enak Dan ini mobil ini Kita memang belinya udah agak lama ya Ya Karena kita Buat Coba-coba dulu nih Enak apa gak mobilnya Semua segala macam Sampai sekarang sih Masih normal Mobilnya gue bawa hari-hari By the way Pulang rumah kantor Rumah kantor Saling gue bawa ngebut-ngebut Hari 300 400 Parah lo lah 400 Ini aja temen-temen juga bisa denger dong Dari luar pun Masih kedap Suaranya Karena itu adalah Salah satu keunggulan Dari Accord nya sendiri itu Dia menurut gue Lebih kedap Dibanding Civic nya Dengan tahun yang sama tapi ya Jangan samain Accord ini dengan Civic generasi pertama juga Ya susah juga dibandingin Tapi dengan yang seumurannya Accord itu bisa lebih nyaman Dan lebih kedap FYI dulu Mungkin di tahun-tahun Ini mobil masih baru Dia tuh sayangannya sama Mobil sama Mercy Boxer Oh iya? Mercy Boxer Orang dulu Biasanya direksi-direksi kantor nih Kalau kata Om gue Om gue kan juga dagang mobil Dulu tuh Mobil direksi Biasanya kalau gak ini Mercy Boxer Tapi kalau untuk ngomongin mobil direksi Ini bener-bener bekas mobil direksi Karena memang kemarin kita ngambilnya Itu dari PT PT Masih tangan 1 Dari baru Iya tangan pertama dari baru Dan itu surat pelepasan lengkap Dan memang ini bekas direksi Dari kantor tersebut Gitu Jadi nanti untuk konsepnya Untuk konsepnya Kita akan bikin mobil yang ini Semi track day Bener ya? Iya Semi track day dalam arti gini Mobil ini akan Bisa tetap nyaman di bawah harian Tapi juga Ready saat Ada event track day Ataupun kita mau latihan doang Sentul Gitu sih konsep dari mobil ini Mau tes adrenalin Sentul nih Ya Mau coba waktu Bisa berapa detik Eh berapa menit Berapa detik Berapa detik Nah ini mungkin Kita sih pengennya nih Mobil ini adalah Bisa jadi Pilihan buat kalian Yang mau mungkin Mau mulai modifikasi Dengan mungkin Dengan budgetnya Di bawah 100 juta Di bawah 100 juta Kalian bisa Kita mau kasih tau kalau Mobil ini bisa jadi pilihan kalian Terus Mungkin Gue juga sedih sih Di Jalanan udah jarang banget Mobil yang Mobil Accord Cielo ini Tapi dengan keadaan yang rapi Mungkin ada beberapa Temen-temen Dari Instagram juga Ngeliat Ada beberapa mobil yang cakep Tapi kebanyakan Mobil ini udah jarang banget Beredar dengan Setelan yang cakep Ataupun dengan Keadaan yang bagus mobilnya Boro-boro Mobilnya pun Kalau lo Namun di Jakarta itu Biasanya udah jarang banget sih Iya Ini mobil Karena Orang-anak muda jaman sekarang Kalau udah ngomongin Masalah Accord Itu yang kebayang mereka Adalah mobil besar Mobil bawa bapak Boyo Boros Dan gak bisa diapa-apain Iya Jadi kita mau kasih tau Kalau Nah temen-temen Mungkin ada yang Tahu Ada yang lupa mungkin Kalau Mobil ini Pernah jadi Salah satu Senjata andalahan Honda Untuk Di JTCC Japanese Touring Car Championship Nah itu di tahun 97 Honda juga menerangkan Mobil ini Untuk balapan Jadi nanti Mobil ini Akan bergaya seperti itu Kiblatnya kesana Iya Kiblatnya kesana Jadi kita tuh Mau bikin mobil yang memang ada patokannya Gitu Enggak dijadiin Mobil dijadiin Merk lain Ataupun Malah mobil ditambah-tambahin Aksesoris yang tidak seharusnya ada di mobilnya Seperti TV PS Kan ini kan mobil ya Bukan ruang TV Jadi lebih baik Jangan pakai Gitu-gitu deh Menurut kita Balik lagi ya Kalau itu kan selera Beda-beda ya teman-teman Menurut kita kayak gitu Kamar mandi dalam Jangan ditambah Ada kamar mandi Malah Iya jadi Kita mau pengennya tuh Konsepnya kayak gitu Tapi Buat temen-temen yang lagi nonton juga Kita nih pengennya Semuanya Entralnya masih lengkap Jadi akan kita ganti nanti Untuk driver aja Kita akan ganti jok banget Dan selain itu Akan tetap standar Interternya Kenapa? Karena mobilnya tetap akan Dipakai untuk harian Jadi masih tetap gedap Segala macem Tapi setelan Setelan jadi CC Kita mau Menggabungkan Antara dua alam itu deh Dan membuktikan juga Ke temen-temen semua Bahwa mobil ini Bisa Bergaya seperti itu Dan enak untuk Dengendari Harian Jadi kalau kita untuk ngomongin masalah Mobil setelannya balap aja dah Itu gampang banget Itu gampang lah Lo tinggal copot-copotin jok Segala macem Gak usah mikirin AC Gak usah mikirin audio Segala macem Ternyata mobil lo jadi Semi-semi streetcar Tapi di Indonesia ini Dengan Apa ya namanya Cuaca yang seperti ini Yang panas segala macem Kita tuh tidak bisa memungkinkan Kalau kita tuh butuh AC Butuh AC Butuh kedap Butuh kedap juga Mobil kedap Kaca film bagus Segala macem Itu tuh Itu kita butuh banget Nah nanti kita membuktikan Kalau mobil bergaya kayak gitu Itu juga bisa dibikin rapi dalamnya Bahwa hari-hari bisa masih nyaman Iya masih nyaman Jadi Gak melulu tuh Kalau mobil setelan kayak gitu Di dalamnya gak enak Di bawahnya susah Enggak Kita akan membuktikan Kalau bawa setelan kayak gitu tuh Bisa dipakai buat harian Dan temen-temen mungkin Jadi Oh iya ternyata Bisa ya ACORD Seperti gini nih ya Mudah-mudahan kita bisa membuat Salah satu tren baru Membuka Inspirasi Ya inspirasi Temen-temen Buat supaya Mobil ACORD Cielo ini Menjadikan salah satu platform Untuk modifikasi kalian Yes gitu Jadi jangan melulu ST lulah Iya melulu juga gak apa Pasti kalau ST lulah Udah nyayur banget nih orang Enggak kan Enggak kita kan cuma Ya bantu-bantu aja temen-temen yang nyari mobil bagus ya kan Nah ini kita sekarang lagi naik ke lever antas hari Gue mau kasih tau Kenyamanan ACORD yang baru kita angkat ini Dengan shock mati Dan Ban Ban semuanya baru Kecuali satu Semuanya ada tiga yang 2018 Satu tahun 2011 Nah iya sih Jadi disini juga Dengan shock mati ya temen-temen Kita masih bisa Tapi masih nyaman sih mobilnya Iya dengan shock mati ya Cuma kayak kapal aja Iya gitu 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 Goyang-goyang Tapi gini temen-temen Jadi itu juga Salah satu yang harus dipertimbangkan juga sama temen-temen Kita juga kemarin Pas lagi kita beli mobil ini Kita gak tes jalan Karena kebetulan Si yang punya mobil ini Rumahnya dia agak Susah untuk tes jalan Dan waktu itu juga udah malam ya deh Ya udah hampir maghrib Udah hampir maghrib Ternyata gak enak Yaudah deh Karena mobil ini emang mau dibangun Alhasil Yaudah kita iyain aja Karena memang bukan masalahnya kita asal-asalan dalam kapal mobil Enggak Kita hanya ngeliat Dari bodi dan sasis Dan interior Betul Karena kalo ngomongin masalah rebuild Shock breaker Atau paik kaki Itu urusan Gampang lah Bukan maksudnya kita Nge-gampangin Enggak juga Tapi parah masih ada Parah masih ada bisa dibeli Tapi kalo untuk ngomongin sasis Untuk ngomongin lurus ya Ngomongin sasis lurus segala macem Itu udah paling penting Karat Semua segala macem Itu kita udah check-checkin Aman semua Dan kita concern emang disitu Karena mobilnya mau dibikir-bikir Nanti kita bangun Jadi Menurut gue Itu adalah si fondasinya Jadi saat fondasinya itu bagus Ya kita beraniin lah Untuk ngomongin mobil ini Begitu Dan by the way Mobil dengan keadaan Seperti ini Kondisi seperti ini Kita bakal Insya Allah Kita bakal Coba di Sentul Ya Buat teman-teman Nanti tungguin aja pantennya Kita akan coba di Sentul Dengan keadaan seperti ini Buat apa Karena nanti gini Kayaknya ada beberapa Kita akan kerjasama dengan Beberapa sponsor ya Untuk Remake mobil ini Dengan keadaan yang Tadi kita ngobrol Ready untuk harian Dan untuk track Juga ready Jadi kita akan masukin mobil ini Ke Sentul Dengan keadaan standar Kondisi ya Kondisi ya Kondisi apalanya Kayak gini Sobraker mati Dengan ban yang tadi di dalam Gak tau Ban yang mesti diganti Oh ban ya ban Dengan keadaan seperti ini Nanti akan kita Minta tolong Salah satu pembalap profesional Dan kita sebagai amatir Kita akan ngerasain Disitu teman-teman juga akan nanti Bisa lihat mobilnya Akan behaviornya seperti apa Apakah akan seperti kapal Atau gimana segala macam Gimana Ya kan Ya Bisa lihat before after Ya Nanti setelah kita Dandanin Setelah kita pasangin Part-part yang memang Dari sponsor kita itu Kita akan bisa lihat Kalau Kita itu cuma gak ngomong aja Kita itu cuma Punya konsepnya Jadi Saat Jangan Ini yang dibilang modifikasi tempat guna Ya Modifikasi tempat guna itu apalah Lo harus punya konsep satu Dan yang kedua Lo tau apa yang mau lo masukin ke mobil lo Jangan sampai Ini lo termakan dengan Ucapan-ucapan bengkel doang Padahal yang abis lo modifikasi itu Sebenernya Gak banyak gunanya juga buat mobil lo Akhirnya lo cuma Buang mobil doang Sebenernya Sebenernya Kita mau ngasih tau Modifikasi tempat guna Bukan yang kita semua tau ya Tapi ini balik lagi Ini Untuk Dengan Pandangan kita Mungkin kalau teman-teman ada yang berpandangan berbeda Ya mohon gue silahkan komen aja Menurut kalian kayak gimana Tapi kalau menurut kita Kayak gitu Gitu Nanti juga kita Bangunnya dengan Mudah-mudahan Barang yang se-affordable mungkin Ya Betul Kalau ada kalian yang Dapat inspirasi Punya mobil ini juga Budgetnya bisa Bisa sesuai lah Mudah-mudahan Iya Kita memang ngomongnya kayak gitu Pengalian sponsor-sponsor kita Udah memang Dari teman-teman juga Dari yang Bisa Kalian bisa Gak terlalu mahal lah Tapi itu dia Yang penting itu tepat guna Ya Jadi saat tepat gunanya itu Kalian juga gak buang-buang uang Jadinya Jadi gak spend terlalu banyak uang Dengan Hal-hal yang malah diganti 2 atau 3 kali Jadi Tepat guna Itu Jadi Untuk video selanjutnya Kita akan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sentul udah cepet buka Iya Soalnya sekarang Sentul belum buka Teman-teman Karena memang kemarin Sentul itu Baru diperbaharui asfalnya Jadinya udah gitu Di Jakarta Dan di sekitarnya juga Musim hujan Alhasil asfal yang gak kering-kering Makanya dari kemana teman-teman Mungkin bisa sekali ngeliat Sentul itu Dipakai sama orang sepedahan Karena mobil dan motor belum boleh masuk Kalau sepeda gak apa-apa Nah saat Sentul boleh masuk mobil Kita akan tes mobil ini Di Sentul Penasaran kan? Makanya tungguin Dan tonton terus Tonton terus channel kita Jangan lupa juga Subscribe Like-nya Comment Share lah di teman-teman yang Ya Mungkin share ke teman-teman yang Mau lagi nyari mobil tidak nih? Cari mobil Gua punya budgetnya cuma sekitar 50 jutaan Gua dapat mobil apa ya? Yang enak Yang bisa mau gua bangun Yang masih bisa mungkin Masih gua pakai harian Dengan kenyamanan yang enak Sangat satunya mobil ini Ya Tahannya yang muda 97 ya Yuk Gak muda sih sebenarnya Tapi Masih Ya boleh lah Ya boleh lah Iya sih kalau gua bangun muda Ya iya 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 Maksudnya kan kalau Kayak macam kayak Gujur aja Estilo aja tuh paling muda tahun 95 dah Ya Gitu loh Tapi ya ini masih masuk mobil yang Affordable Lalu Bandingannya enak Nih masih kedap tadi motor Ibu-ibu juga gak kedengeran suaranya Iya kan Mungkin tapi kalau Mio yang kenapa Ember-ember gitu Kedengeran juga masuk Tapi kalau untuk ini Kedap sih enak banget Mudah-mudahan sih Kita bisa gak buka pikiran kalian Buat Masukan Buat salah satu mobil yang Bisa kalian Jadikan Sebagai pilihan untuk kalian membeli mobil Gitu aja sih Oke Oke Sampai ketemu di video selanjutnya Tonton terus Dan dukung terus di Red Productions Dengan cara Subscribe Like Dan komen Dan share video ini Kepada teman-teman kalian Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya